bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman apa kabar semuanya selamat datang di vlog kami dan kami berharap kalian semua selalu dalam keadaan baik dan tetap bisa bersyukur dalam keadaan apapun teman-teman di video kali ini kami akan membuat video tentang bagaimana cara menggunakan paddle shift awalnya kami ternyata banyak juga yang meminta tutorial hal itu awalnya kami tidak akan membuat karena pasti view nya juga tidak akan banyak tetapi banyak juga karena atas dasar banyaknya peminat itulah saya berpikir oke lah walaupun view tidak banyak tetapi kalau tidak videonya akan bermanfaat bagi sebagian orang yang membutuhkan info itu makanya dibuatlah tutorial paddle shift nanti pakai honda nah kami juga akan turun ke garuda jaya semarang menyerahkan pemenang giveaway paket modifikasi audio dari Mas Wahid dan Domination Car Audio sebagai wujud rasa syukurnya saya karena kerjaan kerjaan Domination baik maksudnya karena hasil modifikasi dia satu saya juga amat sangat memuaskan maka saya ingin share kebahagiaan itu kepada para penonton salah satu saja yang beruntung dari sekian dari seribu atau seribu lima ratus kalau saya tidak salah yang peserta giveaway itu terpilihlah masih apa tadi lupa aku gaik ga dari Jogja pokoknya dan akan saya serahkan saya sendiri akan menyerahkan ke garuda jaya untuk dipasangi paket audio dari Domination Car Audio itu aja teman-teman semoga videonya tetap bermanfaat jangan ada yang minta jangan canggih-canggi mas cukup kayak Honda atau Toyota saja baik kita kebetulan ada mobil sampel yang bisa kita lakukan untuk mengoperasikan paddle shift gampang saja teman-teman sebenarnya paddle shift itu kan paddle shift itu kan bisa dilakukan intinya untuk mode manual sama dengan dia mengganti personal lenggigi 1, 2, 3 atau 3, 2, 1 untuk naik dan turun intinya seperti itu maka di mobil tersebut harus ada mode manualnya dalam hal ini apa tuh triptonik ya brand ya triptonik ya jadi jadi kan ada transmisi kan ada manual metik dan triptonik triptonik itu yang manual yang bisa di sorry metik yang bisa dibikin manual kan begitu kan manual elektrik jadi pengoperasiannya tetap elektrik tapi bisa di set manual seperti kapan kita ngoper kayak gitu kayak gitu lalu kenapa mobil sudah metik tetap dibikin manual kadang begini teman-teman memang seakan-akan seperti ini openingnya terlalu panjang terserah kalian bisa skip nanti seakan-akan yang manual aja pengen metik kamu sekarang punya metik tapi pengen manual gitu enggak enggak seperti itu lebih kepada kadang kalau capek mau murni metik tetapi kalau mau kita akselerasi yang RPMnya enggak sepat-cepat ngoper kalau metik biasa kan kayak sudah 2.000 2.500 dia ngoper ngoper lagi ini enggak ini kita bisa mendapatkan kenikmatan mobil manual dalam hal akselerasi dan perbedaan gigi yang seperti kita inginkan tetapi tidak segera dipindah ini kan orang yang tadi nah sekarang gampang tinggal kalau di Honda rata-rata di S mode S S ini bukan sport tapi mode manualnya kalau di Toyota mungkin hanya digeser sedikit seperti itu tinggal diganti set ke S nah sekarang kalau sudah S dia akan muncul di dashboard itu informasi manual gigi berapa sekarang gigi 3 sekarang gigi 3 mungkin kalau mau akselerasi tinggal nah sorry sebelum kita contoh akselerasi di kanan kiri bawah sini itu ada namanya paddle shift ya ini paddle shiftnya kiri untuk mengurangi gigi gitu kan itu tadi sudah terpencet berkurang enggak mungkin saya pencet lagi karena akan menjadi gigi 1 kalau nambah itu di gigi kanan nah ini sorry di tangan kanan jadi ini kayak balapan gitu ngopernya bisa cepat cerik 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 gitu kayak gitu teman-teman sampelnya seperti apa gampang nanti kita tinggal nyari jalan yang agak lurus karena ini masih banyak tikungan rame sehingga alhamdulillah hari ini nah tapi kalau kalian set ke mode manual jangan sampai lupa untuk balikin ke mode metik setelah sudah tidak ingin main-main di akselerasi lagi aku sukain ini mobilnya yuk sekarang kita dari gigi 3 kurangi 2 coba gak mungkin gak dapet disini tapi gambarnya seperti itu teman-teman jadi geser tadi yang sini ini lebih enak kalau praktiknya ditol tapi gak perlu ketol disini cukup karena cuma ingin menunjukkan dasarnya kenapa dikasih padel shift seperti itu rata-rata di mobil yang harganya lebih mahal dari versi standarnya kayak ini saya yakin hanya prestis yang ada ya brand tuh enak ngoper udah ngopernya itu sesuai keinginan kita kayak gitu teman-teman sudah dulu ya infonya yang seperti itu kenapa mesti ada si padel shift ini dan cara pengoperasiannya ini tidak bisa saya mencetokan lukal-lukalan disini kalau mau menyelesaikan tinggal digeser ke D saja maka dia otomatis menjadi mode full automatic lagi seperti itu teman-teman semoga video ini tetap ada manfaatnya sampai jumpa di tutorial-tutorial tips mengemudi selanjutnya terima kasih sudah menonton wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mas mas Yahya mas selamat ya sudah terpilih jadi dari berapa ribu sih 1.500 ada dari sekian rat sekian ribu lah mungkin orang yang terpilih untuk mendapatkan giveaway dari domination car audio ini lagi dimana sekarang ini saya masih di kantor mas dimana tadi kemana ya Sumatera ya bukan bukan di Kalimantan Selatan di Batu Licin sih mas Batu Licin kerja apa mas disana saya PNS mas oh PNS disana jauh amat iya mas penempatannya disini oke ya weh sekali lagi selamat ini saya sudah bertemu dengan penakan ya apa tadi sepupu sepupumu semoga ada manfaatnya kegiatan ini kegiatan ini membuat kalian menjadi lebih nyaman di mobil dan tetap jaga keselamatan ya makasih mas selamat sekali lagi terima kasih bye bye assalamualaikum ya teman-teman tadi adalah mas Yahya salah satu dari beberapa ratus orang yang terpilih di program giveaway satu paket audio untuk mobilnya sekali lagi pemilihan ini bukan secara acak saja memang dan dipilih antara tim saya Siva dengan tim dari Domination Car Audio kenapa saya bikin ini sebagai wujud syukur saya atas saya puas lainnya saya puas pakai Domination Car Audio maka band seneng saya itu nular maka tak bikin juga program hadiah untuk subscriber yang sudah menemani saya dari 0 sampai hampir 1 juta ini itu dulu teman-teman sekarang saya di Garuda Jaya Garuda Jaya Semarang kenapa saya pilih yang Semarang karena pas kebetulan yang menang orang Jogja eh bantul Jogja sayangnya orangnya memang lagi kerja dibantu licin dan tidak bisa izin maka yang mengantar kesini adalah ponakannya itu ya paket drionya nanti sudah disana modif apa aja juga sudah tak pasrakan nanti kita list apa aja yang dimodif dari si kendaraannya itu jangan lupa follow Domination Car Audio dan Garuda Jaya Semarang follow juga ikh kami at maslahi oh memang dari domination sendiri sudah ini ada tulisan dedicated sound tune up package for your Honda jadi dia sendiri sudah buat khusus untuk Honda ternyata terus dirimu dikabari Mas Mugratis semalam kan dapat itu story-nya itu di Pak Wahe kan lalu saya lihat saya tanya dapet gitu dari Pak Wahe ya mas iya Alhamdulillah terima kasih ya ini yang kita juga ada bantuan dari Domination Car Audio ini paru-paruan lah antara saya dan Domination Car Audio semoga puas nanti tadi dapetnya itu Twitter biopo komen pasti akan ada perubahan di mobil di audio bawaannya Bu boleh lihat settingnya sudah selesai setting ya mas kan iya kan gak ada apa-apanya ya memencet-pencet review dari soal 12 22 oh iya muka orangnya mana ini orangnya teman-teman sudah jadi jam 15 sudah selesai ialah USB nya mana cuy what a difference a daily mas Mas, mana tadi orangnya? Kogok pak? Ngecek pak! Betul ya? Tenang Iki! Masa kesek Puas nak? Puas! Tenang lu Iki? Alhamdulillah ya? Alhamdulillah Serius ini lu? Ngek ngomong elek ngomong elek o Ngek elek ngomong elek o Tapi ngipuran gini Langsung berubai Detailnya dapet serius Kamu posisi lagi sibuk ga? Ini... Masih tim teksi Tapi ada temenku yang bisa Sementara di depan kamera Nggak papa Oke sebentar doang Kamu kerja dimana mas ragamu keren? Di kejaksaan mas Baik pak jaksa Mas dengerin Dengerin bentar yuk Ini berubah banget seriusan Berubah total lah dari kemarin kemarin bawaan pasti wis Yakin aku Wes Alhamdulillah tugasku sudah selesai Aku cuma bisa bilang terima kasih Tidak Ya wes Pokoknya cuma bisa bilang terima kasih Semoga ini bermanfaat untukmu dan keluarga Dan tetap Jaga keselamatan bergendara Serta kalau komen-komen yang baik Pastinya Semoga kita semua seluruh masyarakat Indonesia Terutama Bisa segera keluar dari pandemi ini Dan bisa enjoy-enjoy lagi Amin Dan Aku minta dirimu Nanti saat video ini posting Kasihlah testimoni ke Domination Tentu saja Diwakili sepupemu Bahwa ini tidak settingan Bahwa aku tidak kenal dirimu sebelumnya loh Ya Maksudnya kadang dikhawatirkan Karena kalau giveaway-giveaway macam seperti ini Kadang Diambil ke temennya Saudaranya Segala macam Segala macam Tapi ini kita tidak pernah bertemu Bahkan aku baru video call pun tadi pagi Dan Insya Allah tugasku sudah selesai Tugas Domination sudah selesai Tugas Garuda Jaya Semarang sudah selesai Dan mobil ini Sudah sangat berbeda Berbeda Yakin Gitu ya Thank you Selamat melanjutkan pekerjaan Terima kasih sudah selalu menonton Sudah selalu support saya Follow juga akun Domination ya Akun Domination Car Audio Terima kasih Selamat Sampai jumpa nanti Thank you thank you Teman-teman Alhamdulillah sudah kelar Kalau impresi saya sih Berkali-kali Ya bukan berkali Dua kali ini selalu puas Dengan Domination Produk-produknya terutama Karakter suaranya Nek dirimu ya mas Kesan pertama mendengar Sangat puas Karena dari yang pertama Bawaannya itu Beda jauh Ya Semoga nanti Saya juga gak tahu ini akan habis berapa Tapi melihatnya dua yang diganti Insya Allah aman Orang terlalu larang lho Nanti kita cek bareng-bareng Gaganya berapa ya Pak Untung Beliau adalah Bisa dibilang Ownernya Garuda Jaya Semarang Cuma kita bukan berbicara sebagai Owner bukan Tapi sebagai installer dan Tuningnya ya tadi ya Tuningnya ya Pak Untung saya mau tanya Ini kan kalau tidak salah dari Rencana kita tadi Cuma ganti dua Iya Woofer Subwoofer sama Twitter Tapi kok bisa Sengaruh itu tuh Apa sih Perjelasan dari Kirimu Terkait ini Siap Jadi untuk audio Pak Untuk kita bisa dengar di Sebuah cabin mobil Dan kita berasa enak Itu Ada tiga frekuensi Pak Jadi nada tinggi Nada tengah Dan nada rendah Kalau dibawaan mobil Cuma ada satu speaker Ya satu speaker itu yang Nada tinggi Tengah rendah Dicampur jadi satu Ya ini dengan Penambahan Komponen Dari Domination tadi Itu nada tinggi Dan nada Rendahnya diisi ya Yang speaker asli diisi Untuk Nada tengahnya Mid bass Sehingga kita dengar Enak Enggak saling tumpang tinggi Semua dalam porsinya masing-masing Kira-kira Penjelasannya seperti itu Jadi yang Yang twitter tadi Untuk mengisi Nada tinggi Betul Yang woofer untuk Mengisi Nada rendah Tengah-tengahnya Pake bawaan speaker Betul Hanya dengan penambahan itu Tapi kalau menurut dirimu sendiri Sebagai installernya Kenapa juga Termasuk merekomendasikan Dan domination mas Pak Ya Domination ini Dari Foundernya Pak Wahyu itu Sangat care dengan Yang namanya Kualitas audio Jadi Untuk Yang dipasang Di Honda Brio itu pun Ya dia riset sendiri Ya beda sama Brand lainnya Mungkin cuman Ya asal ngambil Comot Tempelin Tapi kalau dia Dia riset sendiri Sehingga juga mid bass itu Berfungsi Sesuai dengan Kapasitasnya Jadi Enggak over Enggak ngambil frekuensi Yang dia Enggak mampu ambil Oke Jadi kita dengernya ini Nah ini Saya belum melihat Tagihannya Atau presisnya Kira-kira Habis berapa ini Sebelum kita kasih mas Kalau itu Twitternya itu Paling di harga 1 juta 200 Ya Terus Subwoofer Udah sama Instalasinya Di 3,5 3,5 Berarti 4,7 Udah jadi Sepertinya Spek Adalah secara ini Simple ya Cuma ganti dua itu ya Oke Itu teman-teman Yang Kalau kita mau Tandingkan dengan Mungkin paketan yang Hoover sama Twitter yang Satu setengah Enggak akan bisa ya Pak Kita tidak Tidak bermain harga disini ya Betul Tapi emang Kenikmatan itu sendiri ya Iya Harga membawa rupa ya Pak Pasti Pak Pasti Itu nanti kalau ada Dana lagi Mungkin pasang peredam Tambah oke lagi Karena kalau kecepatan tinggi Walaupun speaker enak Kalau kecepatan tinggi 100 Ambiar Kiribun pun Waktu itu Saya modif audio Belum Tambah Peredam Tetap Sudah itu Teman-teman lah ya Terima kasih Terima kasih Untuk penjelasannya Ini tadi Amat sangat berharga Bagi kami Saya dan penonton Semoga Garuda Saya tetap jaya Amin Sama-sama Terima kasih juga kepada Domini Sengkar Audio Sudah selalu support kami Untuk mendengarkan audio Yang sangat enak Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih sudah menonton Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya